Sebanyak 107 peserta dari semua kalangan dan profesi mengikuti tes seleksi tertulis pencalonan Kompolnas. Ketua Panitia Seleksi, Pansel, Profesor, Riz, Hermawan Sulistio mengatakan untuk tahap seleksi kedua-dua tertulis diikuti sebanyak 107 peserta terdiri dari Purnawirawan Polri TNI, Akademisi, Advokat, Mantan Jaksa, dan Profes lainnya. Semul tahap penyeleksian awal kita ada 137 peserta, lalu dipangkas menjadi 30. Yang tidak lulus ini dalam seleksi administrasi awal karena tidak lengkap dan hanya ada yang ikut-ikut saja bahkan sampai ada tidak memiliki KTP, ujar Hermawan didampingi Sekretaris Pansel Dr. Yenti Garnasih SHMH. Kepada wartawan di lokasi acara seleksi tahap dua tertulis di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, selasa 30 Juli 2024 pagi. Menurut Hermawan, para peserta ini mengeluarkan visi dan misi membangun Polri sesuai yang nantinya jangka waktu masa pengabdian. Kompolnas bertugas dari 2024 SD 2028. Artinya visi mereka itu apa selama menjabat? Kami mau mendeteksi ke arah mana dan dampaknya bagi institusi Polri kepolisian, ungkapnya. Sementara itu lanjut Hermawan, secara proses teknis nantinya akan melakukan blind review dalam penilaian sepenuhnya dilakukan oleh pihak Pansel sehingga pastinya akan dijamin objektivitas dan seluruh instrumen tidak bisa nyontek karena tidak diperbolehkan membawa HP, tuturnya. Hermawan menuturkan untuk hasil akan dikeluarkan oleh tim Pansel pada 2 Agustus 2024. Nanti setelah ada penyeleksian terhadap 107 peserta yang terpilih akan maju seleksi 3 tes kesehatan. Tahap penyeleksian dari 107 orang turun menjadi 50 orang, lalu turun menjadi 36 orang, dan terakhir hingga menjadi 12 orang itu semua menjadi hal prerogatif Pansel, ungkapnya. Terima kasih telah menonton!